Sobat Canca, di zaman yang semakin canggih ini, teknologi sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Tentu akan aneh jika ada satu tempat di dunia ini yang bahkan belum tersentuh dengan teknologi. Namun ternyata, ada juga satu suku terpencil yang masih tergolong primitif dan tidak tersentuh oleh peradaban manusia yang kian berubah. Suku itu adalah suku sentinel yang mendiami pulau sentinel utara di Kepulauan Andaman. Mereka dikenal sangat tidak ramah dengan pendatang asing, bahkan beberapa orang yang berusaha memasuki pulau tersebut ada yang meregang nyawa dan terluka karena terkena panah. Meskipun begitu, suku ini banyak menyimpan fakta-fakta yang menarik untuk dipelajari. Penasaran, ini dia penjelasannya. Namun sebelum kita memulainya, jangan lupa sobat tekan tombol subscribe, agar sobat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Ingat sobat, subscribe itu gratis. 6. Suku sentinel adalah penduduk asli Kepulauan Andaman Sobat Canja, suku sentinel mendiami pulau sentinel utara yang masih jadi bagian dari Kepulauan Andaman, India. Pulau ini mempunyai luas sekitar 59,6 km persegi dan hanya berjarak 142 km dari Pulau Sumatra. Suku sentinel yang jadi penghuni pulau ini adalah orang Negrito, yaitu kelompok etnik berkulit hitam yang berasal dari benua Afrika. Mereka bermigrasi ke Pulau Sentinel melalui Indonesia sekitar 60 ribu tahun yang lalu. 5. Hidup Primitif Sobat Canja, dengan kehidupan di pulau yang terisolasi, suku sentinel dipercaya masih hidup layaknya manusia pada zaman batu. Mereka belum mengenal bercocok tanam, alat logam, pakaian dan hidup secara nomaden berpindah-pindah. Mereka masih mengandalkan busur dan panah untuk berburu dan menangkap ikan. Belum lagi kewaspadaan mereka terhadap pengunjung asing membuat masuknya teknologi ke pulau ini dianggap hampir mustahil. Nomor 4 Empat modern, karena itu mereka juga tidak tersentuh dan mungkin tidak akan tahan oleh penyakit-penyakit modern seperti kanker atau HIV. Setiap kontak luar pada akhirnya akan mengakibatkan kematian seluruh suku, itulah sebabnya pemerintah India tidak melakukan kontak lebih jauh dengan suku ini. Selain itu, pemerintah India juga memperlakukan penyangga dengan jarak 3 mil di sekitar pulau sentinel utara. Area ini dipatroli oleh Angkatan Laut India untuk memastikan bahwa tidak ada kontak dengan suku sentinel tanpa izin dari pemerintah India. Nomor 3 3. Bahasa Belum Diketahui Sobat Cancah, pertama kali dunia modern mendengar bahasa sentinel adalah pada tahun 1980. Kala itu, peneliti mencoba untuk berkomunikasi dengan suku sentinel. Meskipun gagal berinteraksi karena kendala bahasa, para peneliti mencoba mendengar beberapa kata yang digunakan penduduk pulau untuk saling berkomunikasi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, peneliti hanya bisa menyimpulkan kalau bahasa mereka bahkan tidak terkait dengan bahasa dari suku-suku terdekat, dan sampai sekarang bahasa sentinel masih belum bisa dimengerti oleh dunia. Nomor 2 2. Selamat dari bencana tsunami tahun 2004 Sobat, masih ingat dengan tsunami Aceh tahun 2004? Tsunami yang mengancam pulau Sumatera ini rupanya juga berdampak pada India, Thailand, Sri Lanka dan tak terkecuali kepulauan Andaman. Khawatir dengan kehidupan suku sentinel, pemerintah India lalu mengirim helikopter untuk memantau situasi di pulau sentinel pasca tsunami. Berdasarkan survei, suku sentinel berhasil selamat dengan tidak atau hanya sedikit korban, sedangkan tsunami tersebut menewaskan sekitar 230 ribu orang di negara-negara lainnya. Beradaptasi dengan cukup baik menurut antropolog, orang-orang suku sentinel mungkin telah diselamatkan oleh pengetahuan kuno tentang lingkungan. Mereka menjadi waspada terhadap bahaya yang akan datang dengan mempelajari pergerakan angin, laut, dan burung. Mereka juga diakini memiliki indera ke-6, memprediksi datangnya bencana dan pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami tersebut. Nomor 1 1. Alasan suku sentinel sangat waspada dengan pengunjung asing Sobat Canca, masih ingat dengan insiden John Allen Chow yang meninggal karena nekat masuk ke pulau sentinel? Tragedi yang terjadi tahun 2018 lalu yang cukup menyita perhatian publik ini diawali dengan John yang merupakan seorang misionaris hendak melakukan kontak dengan penduduk suku. John dikatakan tewas ditembak dengan panah, Bercermin dengan kasus ini, suku sentinel memang sangat waspada ke pengunjung asing. Hal ini mungkin dimulai dari ekspedisi pertama ke pulau tersebut pada tahun 1880. Maurice Fidel Potman, seorang perwira Angkatan Laut Inggris dan administrator kolonial ke Kepulauan Andaman dan Nikobar, memimpin ekspedisi ke pulau sentinel utara. Setibanya mereka di sana, penduduk pulau ketakutan dan melarikan diri demi keselamatan. Menetap di sana selama beberapa hari, Potman menemukan enam orang penduduk sentinel, pasangan lansia dan empat sisanya adalah anak-anak. Potman menangkap mereka dan membawa mereka ke Port Blair. Namun tak selang beberapa lama pasangan lansia tersebut meninggal, kemungkinan karena suatu penyakit. Dalam upaya berteman dengan sentinel, Potman mengirim anak-anak kembali dengan hadiah. Meskipun begitu ekspedisi mereka dianggap gagal dan dalam buku yang ditulis Potman pada tahun 1899, ia mengatakan, kita tidak bisa dikatakan telah melakukan apapun selain meningkatkan teror dan permusuhan mereka terhadap para pendatang. Wah, setelah melihat fakta-fakta di atas, bagaimana menurutmu tentang suku sentinel ini? Terima kasih telah menonton!